Oke guys, balik lagi bersama Autodidak Vlog Kali ini kita akan membahas tentang proses restorasi mobilnya Jordi Jadi, ini mobil gue, Corolla SS Saloon tahun 1985 Jadi, ini mobil gue baru selesai restorasi Kebetulan, saya baru selesai restorasi Prosesnya itu sekitar 2,5 bulan Mungkin kita bahas dulu step-stepnya kali ya Jadi, pertama kita krok habis Setelah kita krok habis, kita cek bagian-bagian mana yang perlu di last Pasti lah ya, mobil namanya udah berumur Udah 35 tahun sih, hampir-hampir Boong lah kalau nggak ada krokos gitu kan Jadi, kita hilangin dulu krokosnya Nah, itu yang memakan waktu cukup lama Las dan ketok itu cukup lama Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah, setelah itu baru naik epoksi Nah, setelah naik epoksi kita dempul Setelah dempul, pastinya dempul tipis sih Setelah kita dempul, terus kita epoksi lagi Terus ada lagi namanya dempul kontrol Setelah dempul kontrol Di epoksi lagi supaya rata Jangan lupa like, share dan subscribe ya Setelah itu baru naik cat dasar Cat aslinya dan bernis Gitu sih kurang lebih Nah, waktu awal itu berarti Sudah kondisi sebelum di krok Sudah terbongkar semua ya, Jor? Jadi, pada saat mobil itu masuk bengkel Itu posisi mobil itu Gue mungkin cuma ada dashboard utama Sama kursi pengemudi aja Jadi yang lainnya itu semuanya Gue udah bongkar Udah gue buka abis Kebetulan ini juga waktu kemarin restorasi Itu sebetulnya mobil itu Bener-bener ditinggalin Hanya tinggal sasis ya Ya, tinggal sasis doang Sama kaki-kaki Itu doang yang gak gue bongkar Mesin juga gue angkat Interior semua gue angkat Kaca semua gue buka Gitu sih Oke Kalau boleh tau lo abis berapa Jor kemarin? Untuk ngecatnya aja Bodinya Ya istilahnya bodinya ya Untuk bodinya itu Belum termasuk Turun mesin atau segala macem Itu kurang lebih 18 juta 18 juta lah Itu pake catnya apa Jor? Itu kita pake bahan catnya Spacehacker Terus oven juga Dan udah termasuk Plus ketok udah Udah termasuk Berarti 18 juta ya Jor? Nah kalau ada yang mau tau Dimana lo kemarin Restorasi Jor? Nah kebetulan gue Restorasi di deket rumah gue Di daerah Taman Cipulir Ciledug Itu nama bengkel gue Pusaka Ratu Motor Nah mungkin nanti Kalau ada yang berminat Ada yang pengen tanya-tanya Boleh nanti tinggalin komen aja Di Di bawah Di video ini Tapi lo rekomen gak sama baik kali ini Jor? So far menurut gue sih rekomen Karena Gue bisa lihat sendiri hasilnya Gue cukup puas untuk Untuk Mobil yang udah 35 tahun ya 35 tahun 36 tahun Ya Gue cukup puas sih Oke Oke Jor itu kan tadi body Nah selain body Kemarin lo ada restorasi apa lagi gak? Kebetulan gue restorasi jok gue juga Itu di FAF Garage Terus di luar Mungkin di luar kita bicara Ngechat body ya Itu kita Gue sempet juga beli peredam Terus bersama dengan masang Itu mungkin sekitar Gue habis sekitar satu mobil Mungkin satu setengah jutaan lah ya Peredam dan masang Peredam dan masang Peredam jadi semua kita ganti semua Sampai Peredam asfal yang Aslinya mobil itu Gue kerok abis semua Terus Yang gue remajain lagi itu Ada di sektor kaki-kaki Dan mesin Karena sekalian kan Sekalian kita turun naik mesin Mungkin sekitar abis Sekitar 2-3 jutaan lah ya Gak terlalu mahal sih Jadi total berapa lo abis jok Sama jok Sama peredam Total mungkin Kurang lebih sekitar 25-an kali ya 25 jutaan 25 jutaan Oke Kurang lebih seperti itu guys Tentang restorasi mobil Jordi ini Jadi mungkin kalau Ada yang mau nanya Atau ada yang mau Tanya-tanya tentang rekomendasi bengkel Mungkin bisa komen di bawah ini Oke Kita tunggu komennya ya teman-teman Iya Oke See you guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya